Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Li Zheng yang merupakan pendiri sebuah klan yang bernama Klan 48 yang berada di antara gunung. Di Klan 48 tersebut terdapat banyak sekali bibit-bibit unggul yang jago dalam bela diri dan kemakmuran rakyatnya. Di sana ada sebuah sungai pemisah antara Klan 48 dengan gunung yang lainnya yang bernama Sungai Simu. Klan penjahat selalu berusaha memasuki Klan 48 namun mereka selalu tewas di tempat dan tidak mampu melewati formasi jebakan di Sungai Simu. Bertahun-tahun kemudian di dalam Klan 48 seorang pria yang bernama Li Zheng bisa dikatakan murid paling jago di sana sedang berlatih melawan beberapa murid yang lainnya. Namun ia selalu kalah melawan adik sepupunya yang bernama Fei dan wanita inilah pemeran utama di film ini. Mereka pun bertarung satu sama lain. Namun tetap saja, Di Sungai Simu terlihat seorang pria melemparkan dedaunan agar mengetahui formasi jebakan di sana. Dan siapa sangka Sungai Simu yang terkenal formasi jebakannya yang tidak ada satupun orang yang bisa melewati ternyata mampu dilewati oleh seorang pemuda tersebut. Dan terlihat ia berjalan di atas kawat mematikan itu. Guru Yu, penjaga Sungai Simu terkejut melihat formasi miliknya bisa dilewati seorang pemuda. Karena peristiwa itu, ia pun memberikan sebuah sinyal pertanda bahaya. Seluruh penghuni Klan 48 melihat pertanda itu. Ketua Klan 48 yang bernama Ji Rong melihat pertanda itu. Ia pun dengan cepat pergi untuk melihat. Dan pria ini bernama Zoe Tang. Suami dari Ketua Klan 48, yaitu Ji Rong. Singkatnya, Ji Rong akhirnya tiba di Sungai Simu. Guru Yu sekaligus penjaga Sungai Simu mengatakan ia baru pertama kalinya melihat seorang pemuda yang berhasil melewati formasi jebakan miliknya. Dan pemuda tersebut adalah orang asing yang menyelidap masuk. Fei mencoba mengejar pemuda tersebut. Namun di hutan itu, terdapat formasi jebakan yang sudah disiapkan oleh Guru Yu. Yang artinya, hutan itu tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar. Namun Fei tidak peduli dan tetap berusaha mengejarnya. Terlihat, pergerakan pemuda itu sangat lincah. Bahkan ia bisa terbang yang seakan-akan tubuhnya sangatlah ringan. Fei hampir saja mengenai kawat mematikan itu. Namun ia diselamatkan oleh pemuda tadi. Dan pria penyusup ini bernama Si Yun. Seseorang yang paling hebat dalam bela diri. Namun karena sebuah racun di tubuhnya, ia pun sampai saat ini tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Li Seng mencoba menangkapnya. Namun ia justru kalah dengan Si Yun. Bahkan ia hampir saja terkena kawat mematikan itu. Untung saja ia diselamatkan oleh Kodan. Wanita yang merupakan guru dari klan 48. Singkatnya, Fei dimarahi oleh Ji Rong, ketua klan 48. Dan Ji Rong ini adalah ibunya sendiri. Terlihat, sang ibu sangat bersikap kasar dengan Fei. Bahkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh Li Seng selalu dilimpahkan ke dirinya. Hal itu membuatnya menjadi marah dan pergi dari sana. Setelah itu, Li Seng tak sengaja mendengarkan percakapan Ji Rong dengan Zoe Yitang. Ternyata, ayah Li Seng ini terbunuh gara-gara menyelamatkan Fei. Maka dari itu, Ji Rong selaku orang tua Fei selalu merasa bersalah kepada Li Seng. Karena ayah Li Seng meninggal gara-gara anaknya. Klan 48 juga hendak diserahkan kepada Li Seng sebagai penerus. Namun saat ini, Li Seng dianggap belum mampu dan Fei selalu lebih kuat darinya. Mendengarkan hal itu, Li Seng menjadi kesal karena ia juga merasa selalu kalah terhadap Fei. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi dari sana dan turun gunung. Sang adik yang bernama Lian mencoba menahan kakaknya. Namun ia justru diikat dan dibiarkan begitu saja di atas tempat tidur. Lian menemui Fei dan berkata kalau kakaknya pergi untuk turun gunung. Mendengarkan hal itu, Fei segera pergi menyusul. Fei mencoba menahan Li Seng karena tindakannya itu bisa dimarahi oleh Ji Rong. Li Seng mengatakan ia sudah muak dibanding-bandingkan dengan Fei. Ia ingin keluar dari klan 48 untuk melihat dunia luar. Karena semasa hidupnya, ia tak pernah melihat dunia luar. Tanpa ragu, ia pun langsung terjun ke bawah. Si Yun yang sedang santui di atas pohon melihat tindakan mereka berdua. Namun ia memilih untuk diam dan tidak peduli. Li Seng mencoba melewati sungai itu. Namun ia sudah dihadang oleh formasi jebakan di sana yang hampir saja membunuh nyawanya. Fei ternyata juga ikut turun untuk menyelamatkan Li Seng. Alhasil, kini mereka terjebak di sungai itu dan tidak bisa lari dari sana. Si Yun yang melihat mereka tetap masak bodoh dan lanjut tidur. Mereka berdua dengan sekuat tenaga melewati kawat mematikan itu. Namun mereka belum cukup kuat melewati kawat tersebut. Si Yun yang tidak tega akhirnya datang membantu. Ia pun melemparkan dedaunan agar bisa mengetahui posisi letak kawat itu. Dengan ilmu keringanan tubuhnya, ia pun mampu berjalan di atas kawat tersebut dan berhasil menyelamatkan Fei. Momen inilah pertemuan awal yang akan menjadi pemicu pertemuan mereka berikutnya. Dan Si Yun adalah pemeran utama yang kedua setelah Fei di film ini. Si Yun melemparkan uang koin miliknya hingga mengenai kawat tersebut dan membaca pergerakan formasi jebakan tersebut. Dan pada akhirnya, ia berhasil memberikan arah yang benar agar Li Seng bisa lari pergi dari sana. Sementara itu, Lian memberikan informasi kalau Fei dan Li Seng berada di sungai Simo. Ji Rong dan Guru Yu dengan cepat pergi ke sana. Kini kawat itu semakin banyak dan hampir memotong tubuh mereka. Guru Yu dengan cepat menghentikan formasi itu dan kawat tersebut secara perlahan mulai menghilang. Dan mereka akhirnya bisa selamat. Singkat cerita, Si Yun berhasil ditangkap. Ia meminta maaf atas tindakannya. Ia sebenarnya datang ke klan 48 karena ada sebuah urusan dan ia disuruh oleh seseorang yang bernama Wang Lin untuk menyampaikan pesan kepada seseorang yang bernama Tuan Gantang yang berada di klan 48. Ji Rong yang mendengarkan nama Wang Lin seketika menjadi marah karena Ji Rong di saat dulu memiliki masalah yang sangat besar dengan Wang Lin. Ji Rong sesaat meminta pelakat perdamaian kepada Si Yun karena ia tahu Wang Lin pasti menitipkan pelakat tersebut kepada Si Yun untuk diserahkan kepada Tuan Gantang. Namun Si Yun tidak mau memberikannya karena itu adalah amanah yang harus ia berikan langsung kepada Tuan Gantang dari Wang Lin yang saat ini telah meninggal. Ji Rong sesaat menjadi terkejut setelah mengetahui kalau Wang Lin telah meninggal. Si Yun lalu melihat Tuan Gantang di sana. Perhatian Ji Rong teralihkan dan ternyata itu akal-akalan Si Yun saja agar ia bisa kabur dari sana. Ji Rong yang hendak mengejarnya sesaat tiba-tiba terhenti karena Fei memukul Li Seng dan Li Seng kesakitan yang membuat Ji Rong tidak jadi mengejar Si Yun. Keesokan paginya Fei dihukum oleh ibunya karena membantu penyusup tadi malam untuk kabur. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, apapun kesalahan yang dibuat oleh Li Seng selalu dilimpahkan kepada Fei. Karena Ji Rong merasa bersalah atas kematian Ayah Li Seng. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Di saat dulu, Fei diculik oleh klan penjahat dan para penjahat itu hendak mengambil gelang yang dipakai oleh Fei. Dan gelang tersebut bernama Gelang Hatian yang diincar oleh klan penjahat. Setelah berhasil mengambil gelang itu, Fei kecil menusuk mata penjahat tersebut hingga buta sebelah. Lalu sesaat ia diselamatkan oleh Ayah Li Seng menggunakan kuda. Ketua dari klan penjahat yang bernama Tian Su datang ke sana dan melemparkan sebuah pedang hingga tepat mengenai Ayah Li Seng ini. Fei kecil akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke klan 48. Namun Ayah Li Seng meninggal karena terkena pedang tersebut. Maka dari itu, Ji Rong selalu memarahi Fei. Karena Fei, kakak Ji Rong itu menjadi meninggal. Fei di sana menahan rasa sakit dari cambukan tersebut hingga mengenai telinganya. Sang Ayah datang ke sana untuk meredakan amarah istrinya. Setelah itu, Zhou Yi Tang mencoba menesehati istrinya agar tidak terlalu keras kepada Fei. Karena bagaimanapun juga, Fei adalah anak mereka. Dan kematian kakaknya itu bukanlah gara-gara Fei, melainkan sebuah takdir. Setelah itu, Sang Ibu mencoba menemuinya untuk meminta maaf. Namun Sang Ayah menyuruh istrinya membiarkan Fei sendiri terlebih dahulu. Sementara itu, Si Yun yang sedang santui di atas pohon sambil melihat ke arah Fei. Ia pun merasa kasihan melihatnya yang selalu dimarahi oleh ibunya sendiri yang padahal itu semua bukanlah murni kesalahannya. Singkatnya, Fei yang berjalan sendirian dihampiri oleh Si Yun. Ia memberikan obat untuk luka Fei sambil berterima kasih karena semalam telah membantunya kabur. Takut ketahuan ibunya, Fei membawa Si Yun ke suatu tempat untuk mengobrol. Namun, Si Yun malah dijebak oleh Fei dan dimasukkan ke dalam pohon. Si Yun mengatakan mungkin saja, Ji Rong memiliki dendam kepada Wang Lin. Makanya di saat ia menyebutkan nama Wang Lin, Ji Rong seketika langsung marah. Namun, ia datang ke klan 48 hanya ingin memberikan pesan kepada Tuan Gantang dan tidak memiliki niat jahat. Ternyata, Tuan Gantang adalah ayahnya Fei, yaitu Zhou Yi Tang. Fei menanyakan siapa itu Wang Lin. Kita pun flashback ke masa lalu yang dimana Wang Lin meminta Si Yun untuk memberikan pelakat perdamaian kepada Tuan Gantang atau Zhou Yi Tang. Supaya Zhou Yi Tang mau turun gunung membantu memerangi melawan klan penjahat. Wang Lin mengingatkan Si Yun hanya dapat menggunakan kekuatannya selama setengah jam. Kalau lebih dari itu, racun di tubuhnya akan menjalar dan akan membuatnya tewas. Si Yun merupakan pendekar yang sangat hebat, namun ia terbatasi oleh racun di tubuhnya yang membuat ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Wang Lin sampai-sampai berlutut memohon kepada Si Yun agar mau membantunya. Kembali lagi ke masa sekarang. Di sini, Si Yun tidak mau menceritakan kebenaran itu kepada Fei dan justru ia dengan mudah kabur dari sana. Fei lagi-lagi gagal menangkapnya. Singkat cerita, Si Yun kembali menampakkan diri. Seluruh para jurid dan Ji Rong hendak menangkapnya. Si Yun mengatakan kalau ia hendak memberikan pelakat perdamaian itu kepada Tuan Gantang. Dan itu merupakan simbol yang apabila orang memegang pelakat tersebut akan menjadi pemimpin pasukan perdamaian. Lalu, pelakat perdamaian itu pun diberikan kepada Zhou Yi Tang. Ji Rong yang melihat suaminya menerima pelakat itu langsung pergi dari sana. Para pasukan perdamaian telah menunggu di bawah gunung menantikan kedatangan Zhou Yi Tang untuk memimpin pasukan. Singkatnya, Zhou Yi Tang akhirnya turun gunung dan siap memimpin pasukan perdamaian. Ia pun bertemu dengan teman lamanya semasa perjuangan dulu. Fei lalu marah kepada sang ayah karena telah turun gunung. Karena dulu, sang ayah pernah berkata kalau ia tidak akan turun gunung lagi untuk membantu pasukan perdamaian. Zhou Yi Tang menyuruh temannya untuk menghentikan anaknya tersebut agar tidak mengejarnya lagi. Pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba pedang Fei menjadi patah terbelah dua. Sesaat sang ayah mengatakan ia harus menjalani misi tersebut dan Fei harus menjadi wanita yang kuat selama sang ayah tidak berada di sisinya. Tentu saja Fei menangis karena ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Jirong yang merupakan istrinya pun hanya melihat dari kejauhan. Yang sedari awal, Jirong juga tidak setuju kalau Zhou Yi Tang turun gunung untuk memimpin pasukan perdamaian. Gerbang perlahan mulai tertutup. Fei melihat sang ayah yang mulai pergi meninggalkannya. Si Yun mengambil pedang milik Fei yang patah tersebut. Fei sesaat mengatakan ia menyesal membantu Si Yun untuk kabur kemarin. Karena gara-gara Si Yun, ia harus berpisah dengan ayahnya. Fei lalu menangis dan pergi dari sana. Si Yun hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di perjalanan, Zhou Yi Tang dihadang oleh klan penjahat. Di sana penjahat itu melemparkan sebuah senjata ke arahnya yang berada di dalam kereta. Jirong datang ke sana dan berhasil menyelamatkannya. Penjahat itu pun dengan mudah dikalahkan. Yang membuat para penjahat pergi dari sana. Dan part pertama pun selesai. Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!